Halo, selamat datang di channel Ingatan Gajah. Perkenalkan, aku Gali, aku adalah seorang guru dan juga seorang content creator. Hari ini aku mau kasih 3 tips yang bisa kita lakukan untuk bisa mendapatkan beasiswa, khususnya beasiswa luar negeri ya. Yang pertama, seringkali yang menghalangi kita itu adalah diri kita sendiri. Jadi kita perlu mengenal diri kita, apa sih yang menjadi kekuatan kita, apa yang menjadi satu nilai yang bisa kita tingkatkan lagi gitu ya. Dan itulah yang akan menjadi pegangan dan bekal kita untuk bisa percaya diri, meng-apply, dan melamar beasiswa. Yang kedua, kita perlu meningkatkan nilai-nilai yang kita punya, baik itu dengan mengikuti organisasi, mengikuti komunitas, mengikuti apapun itu yang bisa mengembangkan diri kita supaya nilai-nilai yang kita punya tadi itu bisa kita pamerkan gitu ya kepada pemberi beasiswa. Dan yang ketiga, perlu memperbanyak juga relasi, memperluas informasi tentang beasiswa, karena seringkali hal-hal yang dipersiapkan di beasiswa itu tidak bisa kita lakukan sendirian. Kita perlu berbagi pengalaman dengan orang lain, khususnya orang-orang yang sudah menerima beasiswa sebelumnya. Jadi itu saja 3 tips yang bisa kalian lakukan dalam mendapatkan beasiswa. Terima kasih telah menonton!